Intro Hai Reaksi kali ini Sebenarnya Lu gak tau ya harus bilang ini reaksi atau enggak Soalnya Ini kayaknya reaksi Ke seribu kalinya aku nonton video ini Sebenarnya beberapa bulan yang lalu Aku diperkenalkan sama Dimas Karena Aku nonton video reaksinya seseorang Yang jarang senjatuh cinta Terus aku nonton videonya Ampe Udah gak terhitung kayaknya Dan dalam jumlah waktu yang tidak menyehatkan Tapi Kenapa aku posting video ini Karena aku pengen kalian tahu Dan menyebarkan kalau ini nih Menyanyi yang keren banget Bukan hanya dari segi teknik Yang luar biasa Tapi juga penjiwaannya Sangat Sangat pokoknya Jadi Dia bukan hanya musisi Kayaknya lebih ke artis Artistik Seperti gak sih Oke Sekarang kita mulai saja Videonya SOS ya Ini lagu pertama yang bikin aku jatuh cinta sama orang ini Orang-orang 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 Orang cakep sedunia Berat aku Satu Dua Tiga Oh iya Aku harus pause beberapa kali Karena katanya Suka di blog ya Yang dari Apa Akunan TV ini Jadi maafkan Selamat menikmati 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 video cuman gini deh seumur hidup aku aku tuh udah 35 tahun eh 34 tahun 35 dengan patah aku lupa lahiran 1984 dan selama hidup aku itu setelah 30 tahun lebih belum pernah aku sekalipun menemukan sosok penyanyi seperti ini aku bukan hidup di jaman Elvis Presley aku tidak hidup di jaman Freddie Mercury jadi aku gak tau tapi cewek kalau cowok Michael Jackson cuman Michael Jackson gak ya legend tentu saja dia hebat cuman gak kayak gini yang yang spesialnya dari Dimas itu first dia itu tekniknya yang luar biasa itu dua dia disemenyikir aku suka heran sama orang-orang di komentar kalau misalnya Dimas itu lo punya jiwa di dalam menyampaikan gak ketentuan apa sih selama ini gak ketentuan apa gitu soalnya setiap kali aku melihat Dimas apapun lagunya dia bisa membawakan secara emosinya tuh yang bener-bener masuk hati kayak lagu Love is like a dream lagu itu bener-bener yang kita diajak ngomong sama dia betapa dia cinta gitu ya stay kayak gitu lah and then kedua aku gak tau ya dia sibuk banget tahun ini sibuk banget konser dimana-mana kemarin di US sukses kemudian di Rusia aku gak khawatir juga sama kesehatannya aku ingin dia tuh menyanyi dalam jangka waktu yang sangat lama dan dia bisa menjaga staminanya menjaga suaranya dan bisa berhanama pula pendong datang ke Indonesia konser di Indonesia Indonesia itu adalah negara dengan jumlah dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China sama India jadi ketiga ya ketiga pokoknya gue gak tau kalau misalnya Dimas datang kesini lah netizen banyak tergila-gila internet juga banyak yang komen mestinya follower juga bakal wow pokoknya don't forget Asia Tenggara Singapore Philippines apapun itulah datang ke konser ke sana ya gitu aja sih pokoknya aku cinta banget sama kamu deh Dimas akan Dimas aku gak punya anak sih tetep aja cinta sama Dimas bukan mah lingkup hahaha yaudah deh yaudah sampai ketemu di reaksi selanjutnya